Pemerintah Kota Samarinda Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyatakan normalisasi air harus secepatnya dilakukan mengingat Samarinda kini memasuki musim penghujan. Beberapa kendala terkait lahan juga sudah diselesaikan sehingga mereka tidak menemui kendala. Untuk kali ini areal yang dikeruk panjangnya 2 km dan itu akan memakan waktu satu pekan. Ada penggunaan normalisasi drenase yang menghubungkan antara kelurahan Sungai Siring dengan kurang tanah merah di RT 28. Jadi kurang lebih pengerjaan ini nanti kita kerjakan kurang lebih satu minggu. Kemarin Rabu kita sudah mulai kerja dengan target itu sekitar 1 km. 1 km ya? Ada kendala di lapangan Pak berkaitan normalisasi ini? Untuk sementara sampai saat ini belum ada jadi memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nanti tinggal Pak RT untuk menyampaikan ke warganya untuk lahan yang dilewati oleh alat kami. Sementara warga menyatakan sebelum pengerukan kawasan tersebut kerap dilanda banjir terutama saat hujan deras. Kondisi tersebut disebabkan oleh sedimentasi dan penyempitan aliran air. Selain karena hujan, ada sebab lain sehingga daerah sini banjir Pak? Mungkin sedimen saja yang tinggi. Sedimen tinggi ya? Ini sebelumnya paretnya ukuran berapa ini? Ini lebarnya itu 2 sampai 2,5 sampai 3 meter. Kedalaman ada 1,5 sampai 2 meter. Panjang paretnya sendiri? Panjang paretnya kalau dari depan sampai ke Sumai Pampang 2 km. 2 kilohan ya? BPBD mengimbau warga agar bersama-sama menjaga drainase yang telah dikerjakan ini agar tidak lagi buntu. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih.